Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah gambar teknik. Pada pertemuan ini kita akan belajar toleransi linier. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan toleransi linier pada gambar teknik. Di dalam gambar teknik tentu kita akan banyak mengaplikasikan pada bidang permesinan, pada bidang bangunan lingkungan pertanian, dan lain-lain, termasuk di dalam industri pertanian. Nah, maka dari objek yang kita kaji, tentu suatu variasi itu tidak dapat dihindari. Ketika kita membuat suatu ukuran-ukuran, maka ukuran-ukuran yang kita buat tentu tidak akan bisa tepat. Atau dengan ukuran-ukuran yang kita buat tadi, belum tentu atau tidak mungkin akan semua itu sama ukurannya dari satu benda dengan benda yang lain, maka di situ perlu adanya toleransi. Sehingga dengan toleransi itu, benda bisa dipasangkan dengan baik dan bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak ada dua objek yang dibuat yang identik dalam segala hal. Beberapa tingkat variasi ini akan ada. Sebuah diameter, walaupun dibuat dengan menggunakan mesin, tetapi tentu ada yang tidak sama, apalagi dikerjakan pada waktu yang tidak sama, atau dikerjakan pada tempat yang berbeda. Ini tentu akan menimbulkan adanya variasi. Insinyur atau seorang engineer menerapkan toleransi pada dimensi bagian-bagian mesinnya untuk mengurangi jumlah variasi yang terjadi. Menurut standar American National Standard Institute dan juga American Society of Mechanical Engineer, maka menetapkan bahwa setiap dimensi itu harus memiliki toleransi, kecuali dimensi yang secara spesifik diidentifikasi sebagai referensi maksimum, minimum, atau stop. Toleransi dapat diterapkan langsung ke dimensi, atau ditunjukkan oleh catatan umum yang terletak di blok judul gambar. Berarti di sini toleransi itu harus ada pada setiap dimensi, kecuali bahwa dia adalah nilai maksimum atau minimum, atau sebagai sebuah referensi, tentu tidak boleh kemudian ada toleransi. Sehingga toleransi ini adalah jumlah variasi dimensi yang dapat diterima yang masih memungkinkan objek berfungsi dengan benar atau dengan baik. Misalkan ada sebuah lubang, kemudian ada as atau poros yang sudah dipasangkan, maka dengan toleransi itu maka poros ini bisa masuk ke dalam lubang dengan baik, tidak terlalu kecil yang menyebabkan nanti akan terjadinya pemasangan yang tidak tepat, namun juga masih bisa kemudian dipasang. Maka di sinilah kehadiran toleransi itu sangat diperlukan. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam toleransi. Jadi kita lihat ini adalah lubang, kemudian ada poros. Jadi kalau dilihat dari penampang sampingnya, bahwa ini adalah yang bagian bawah ini adalah poros, kemudian bagian atasnya ini adalah lubangnya, lubang poros. Antara lubang poros dengan poros ini tentu baik porosnya sendiri dia pasti akan memiliki toleransi, kemudian lubangnya juga memiliki toleransi. Maka dari sini kemudian dapat diambil beberapa istilah. Pertama, untuk yang lubang poros, maka lubang poros tertinggi inilah yang kemudian diberikan atau didefinisikan sebagai ukuran maksimumnya. Ukuran maksimum dari poros yang dibuat, misalkan. Misalkan sebuah, maksudnya lubang poros, misalkan lubangnya adalah 4 cm, plus minus misalkan 1 mili. Nah, maka di sini ukuran maksimumnya itu berarti adalah ukuran 4 cm tadi, tapi dia boleh lebih 1 mili ataupun kurang 1 mili. Maka berarti yang dimaksud dengan maksimumnya itu adalah 4 cm 1 mili. Nah, kemudian ukuran minimum untuk lubangnya, minimum berarti dari ukuran tadi boleh kurang 1 mili. Berarti adalah 3 cm 9 mili. Atau 4 cm kurang 1 mili. Ini yang dikenal dengan ukuran minimum. Jadi ada ukuran maksimum, kemudian ada ukuran minimum. Nah, kemudian dari ukuran minimum dan maksimum tadi, ada plus minus 1 mili, kurang dari 1 mili, dan bulin lebih dari 1 mili. Nah, maka ini yang dikenal dengan toleransi lubangnya. Atau toleransi lubang poros. Yaitu berapa? Kalau 4 plus minus 1 mili, berarti toleransinya adalah plus 1, kemudian minus 1. Yaitu adalah sebesar 2 mili. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan toleransi lubang. Nah, kemudian untuk poros. Poros juga sama. Misalkan porosnya adalah 3,8 mili, kemudian plus minus 1 mili. Misalkan, nah, maka di sini 3,8 tambah 1, inilah yang ukuran maksimumnya, tertingginya. Nah, kemudian 3,8 kurangi 1, di 3,7, inilah ukuran minimumnya. Nah, toleransi porosnya sendiri berarti adalah 3,8 plus minus 1, berarti adalah juga sama 2 mili. Sehingga lubangnya memiliki toleransi 2 mili, kemudian porosnya memiliki toleransi 2 mili. Nah, kemudian kembali ke yang depan tadi, kemudian di sini, antara lubang dengan poros, ini adalah misalkan dianggap 3,9, inilah yang kemudian sebagai penyimpangan mengecil, penyimpangan mengecil itu dia adalah dari garis batas dasarnya dulu, misalkan tadi 3,9, porosnya 3,8, kemudian lubangnya 3,40, berarti 3,9 sebagai garis batas, maka dari garis batas dasar inilah kemudian ada ukuran nominal. Ukuran nominalnya adalah 3,9. Kemudian di sini juga untuk yang lubang tadi juga ada penyimpangan mengecil, kemudian ada penyimpangan membesar. Penyimpangan membesar berarti adalah dia dekat dengan ukuran maksimum, penyimpangan mengecil berarti adalah mendekati ke ukuran minimum. Nah, begitu juga untuk yang poros, jadi poros ini di sini ada toleransi poros, kemudian ada penyimpangan mengecil. Penyimpangan mengecil itu adalah kalau dia justru mendekat ke ukuran 3,9, atau mendekati ke ukuran lubang. Tapi penyimpangan membesar sehingga dia nanti akan terjadi lubang, memudah untuk kemudian dipasang, ini adalah ukuran poros yang mengecil, ini adalah masuk ke dalam penyimpangan membesar. Sehingga dalam kasus ini, maka di sini ada toleransi baik untuk poros maupun untuk lubang poros. Harapannya adalah bahwa poros ini masih bisa dipasangkan dengan baik. Sehingga kalau lubang poros tadi yang mengecilnya 3,9, kemudian porosnya misalkan ke 38, 39, dia akan kemudian pas sekali untuk dipasangkan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam toleransi. Maka mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik, dan untuk aplikasinya banyak nanti akan kita belajari di dalam praktikum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.